Pemirsa menyusul DPMP TSP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menerapkan zona integritas hal tersebut untuk memperbaiki pelayanan ke masyarakat, efisiensi hingga efektivitas kinerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menyatakan sebagai salah satu upaya mencapai target reformasi birokrasi Jawa Barat sesuai rencana pembangunan jaga penengah daerah atau RPJMD pihak yang menerapkan zona integritas. Apalagi saat ini baru DPMP TSP yang menerapkan zona integritas tersebut. Dirinya berharap dengan penerapan tersebut pelayanan ke masyarakat hingga efisiensi dan efektivitas kinerja mereka pun lebih baik. Sesuai dengan RPJMD-nya bahwa Jawa Barat juga harus reformasi birokrasinya ada target yang memang ingin dicapai. Nah evaluasinya waktu itu dirapi misalnya mendengar cuma itu aja hanya satu katanya. DPMP TSP aja yang sudah menerapkan zona integritas. Saya cuma tergerak itu aja akhirnya kita konsulsasi ke mana ke Biro Organisasi kemudian ke Inspektora. Nah kemudian akhirnya kita mencoba hari ini untuk pencanangan untuk yang namanya zona integritas. Sementara itu menurut asisten daerah 3 bidang administrasi Jabar, Dudi Sudrajat, penerapan zona integritas tersebut berdasarkan hasil rekomendasi audit Inspektorat karena ada potensi pelayanan ke masyarakat untuk kelengkapan dokumen untuk ekspor. Hal ini pun untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat dan menghindari penghutan yang tidak perlu. Ini disebut dengan 17 ruster-reliber development group SDGs yang pada akhirnya adalah pencapaian kesejahteraan yang diutur oleh Human Development Indicator IPM. Itu tuh ini langkah-langkah yang baik sekali oleh Binas Perindustrian Pendagangan untuk pada hari ini launching zona integritas dan sekaligus menandatangi pakte integritas oleh staff. Kadis Perindek Jabar pun menyatakan penerapan zona integritas tersebut akan terus dievaluasi agar bisa sesuai dengan standar.